kalau ketemu kita jangan dilawan kabur aja ntar mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati bro Ricardo asik nah cuy jadi ini bakalan jadi sunmori pertama gua di Bekasi cuy aduh tapi dan bagus kagak ikut cuy katanya mau ada yang bangun rumah jadi ini kita katanya mau ke kota kebon apa kebon kota apa ya namanya gak tau lah gua cuy pokoknya ngikut aja yang lain tapi motor ini kotor banget sumpah cuy gak sempet nyuci tadi ketiduran malu banget nanti ya disana di tempat sunmori cuy tapi gak apa-apa loh ya nah jadi ini sekarang sama tim sempak sunmori nya cuy udah pada nunggu katanya udah penanggu di depan di KFC depan kita yang paling belakang katanya selan rusuh ini tapi ini keren juga ya cuy kalau siang siang ini cuy nah disini tuh kayak dingin aja gitu cuy masih udara aja masih enak lah ya kalau disini tuh hahaha disini udah pada nungguin halo guys ini sunmori terkotor gua nih hahaha lihat kan kotor banget kan nyari kunci gak ketemu-ketemu kunci motor parah ini mana oh ada jadi kita ini sunmori kemana sekarang kemana ke Cikarang oke mau ada yang pesan kanopi katanya ayo kalau mau mau Kalimalang aja masih ada gak oh gak ada oke guys jadi sekarang kita mau ATW sama Bang Yoga sama Bus Pajar minggu depan kita ke TNC ya apa minggu depan kita ke TNC oke kita guys tapi ini gak apa-apa pakai motor ini parkir di bawah parkir di bawah paling gak atau Akang aja pakai motor ini gua pakai itu hahaha waduh tapi gak apa-apa lah gua mau yang penting ke Sensi aja pengen-pengen lihat gitu kan suasana Sensi tuh kayak gimana sih yang kayak di kamera-kamera itu malum lah cuy ya gua orang kampung maafin coy gua belum pernah juga reading di Jakarta mau gua pernah reading Jakarta gak Jakarta? pernah dimana? kemarin 2 tahun tinggal di Jakarta oh 2 tahun tinggal di Jakarta seruan mana sama disini? apa? seruan mana sama disini? seru disini disini? banyak temen oh iya ya ya tetep aja cuy mau reading kalian dimanapun kalau banyak temen mah seru aja cuy sekarang di Jakarta kalau gak ada temen mah ya ya gak seru gitu kan oke cuy sekarang udah sampai di jalur kita nih panjang oke kita mulai temen mah ini ya gak guys ya banyak orang banget disini cuy ini pada orang-orang temen mah ini kali ya tapi itu keren banget cuy itu keren wisata katanya ini kalau di Jakarta kayaknya kayak BSD kali ya jalan wisata ini cuy tapi yang sayangnya jalan jalan kayak gini banget cuy gak tau belum dipagusin gak tau emang kayak gini aja cuy anjay anjay gue ngerasain juga semori disini cuy tapi yang gue pengen sih pengen main sembari sama temen-temen haral itu cuy yang willy-willy tuh anjay kayaknya keren banget pake motor kayak gini ya pake muge belum pernah liat soalnya gue cuy cuma di konten doang liatnya oke ya guys kita lanjut perjalanan kita anjay bucin mereka cuy wah langsung digalit kan gue anjay bang kewilet ya ha 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 naik puluh dua kayak gak bisa belet ya oke kita liat akan willy lagi cuy yuk 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 willy yuk kan yuk anjay gue baru baru kali ini liat dia willy cuy tapi cuy gak tau tuh temen-temen haral-hargan itu keren-keren banget cuy anjay willy-willy nya ya meskipun gue tau juga ya jangan willy di jalan raya gitu kan tapi kan yang kosong cuy kalo yang kosong mah gak apa-apa yuk 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 iya gak ngapain nih cuy gue ikutin gak gak naik orang tadi dijauhin naik cuy karena itu malem kesini juga gue cuy yang itu yang ada cewek-cewek itu cuy juga terbang jauh-jauh juga terbang jauh-jauh terbang ya sedikit doang coy padahal nunggu tingginya coy itu haral jago banget tapi kalau reking mah ya aman-aman aja tapi kayak ngajang atin motor kayak gini mah kan kecepatan juga 100 coy gak parah sih gua dilarang mulu main sama temen-temen ini coy yang pake reking takut ketinggalan katanya tapi emang bisa jadi sih ketinggalan karena kan ini jalanannya coy jalanan nah berbano lah coy kalau 600 cc yang berbano coy coba liat ya ini nih 200 cc cuma gitu doang sih gak ada tarikan gua juga buru motor ini tuh bukan karena tenaganya gede coy tapi suaranya bodo amat kok tenaganya enakannya reking tenaga bawahnya coy tapi orang-orang pada banyak yang bilang wah gede suara doang gede tenaganya bodo amat lah gua yang penting gede suaranya coy kalau lagi jalan segini coy kencengan motor ini daripada air sik pokoknya apalagi sama 1000 cc nya bobi itu lebih gak kedenger coy ini katanya banyak juga yang kesana coy jadi kita ngikut aja lah ya ini gak tau tadi namanya kebon kota apa kota kebon apa apa ya lah gak tau lah punya tempat semua di Cikarang kita ngikut aja coy sebenernya cowo tuh pengen banget pake sarung tangan tapi kok gak enak banget ya orang pegel jauh ke tangan gua bro kalo buaya reking udah gua jengatin-jengatin ini coy kalau gua pake 600 cc gua jengatin juga coy lalu pake copot ga helping copot kan bagus insta kan udah gak ditempatin ya bangun curitannya kan di belakang gue panal kuncinya kan di belakang nih Gakak, kanjir Ini kemana, nih? Wah, ini parah banget jalannya, Coy Ini mau pasang dulu ini, kayaknya Sampai copot, Coy Kurang jauh wheelie-nya jadi copot Oke, Coy, kita lanjut Oke, kita lanjut lagi, Coy Andai, Coy Ini motor JTX25 bisa dirili-iliin Wah, enak banget, Coy Cuman, ya gimana lagi? Gagak bisa, Coy Tenaganya cuman segini-gininya, Coy Nah, ngeri-ngeri, Coy Lebangnya Gue takutnya disini malem-malem Kesini, Coy Nah, kera lubang Wah, jatuh, Coy Tapi sebenarnya, Coy JTX25 itu Musuhnya RR, Coy Kalau kita pakai Ninja RR Ya sama aja, kayak pakai JTX25 Wah, ini jalannya kurang enak, Coy Pokoknya nanti gue bakalan ketemu sama Bang Nijar Terus ketemu ko Daniel, Coy Kita serang rumah mereka, Coy Oh, anjoy Nah, ini pas pancar, Coy Tapi kok ini sedikit malu sebenarnya, Coy Ini motor kotor banget, Anjir Nah, kita lihat Ini bawa motor cuman 80 doang, Coy Tapi udah kenceng banget suaranya Biarnya ikanin yang belakang Yang 150 cc, Coy Nah, ini jalan udah mulai bagus, Coy Nah, ini juga ada Nah, ini juga ada selamat menikmati 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 selamat menikmati